Anda masih di redaksi kebakaran hebat melanda lapak barang bekas di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin petang. Untuk memadamkan api, warga dan petugas terpaksa mengambil air selokan. Kebakaran juga melanda gudang penyimpanan suku cadang sepeda motor di Karawang Barat, Senin sore. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepulauan asap hitam tebal membumbung tinggi dari lapak barang bekas di Pondok Aren, Tangerang Selatan yang terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api merembet ke seluruh lapak. Lokasi lapak di tengah pemukiman membuat panik warga sekitar. Seorang warga bahkan jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Senin malam, petugas Damkar menjelaskan api berasal dari kegiatan las di lokasi lapak barang bekas. Percikan api las jatuh ketumpukan barang dan langsung membesar. Proses pemadaman terkendala oleh sulitnya sumber air dan jalan menuju lokasi yang macet. Api dipadamkan 4 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ruang imunisasi dan penyimpanan vaksin di Puskesmas di Subang, Jawa Barat, Senin petang, ludes di lalap api. Warga dan staf Puskesmas berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api muncul dari belakang Puskesmas Ciasem dan merambat ke bagian dalam Puskesmas. Satu kendaraan Damkar diturunkan untuk memadamkan api hingga Senin malam. Upaya dari Damkar, dari terima laporan sampai ketiba lokasi kurang lebih 15 menit, kurang lebih 15 menit. Buat di lokasi, kondisi sudah 70% tetap. Jadi kita menyusuri tinggal pendinginan, api ada sedikit ada api, masih tetap ada api cuman tidak berkobar. Karena proses dalam perjalanan, kami menuju ke sini 15 menit. Jadi kita tiba di lokasi, api sebagian sudah padam, tinggal pendinginan. Menyebab dari kebakaran, Pak? Sementara kalau dilihat itu di ruangan paling depan, itu ada di ruangan vaksin, kecik api dari bawah, dari alat pendingin untuk penyimpanan vaksin. Di kerawang barat, gudang penyimpanan suku cadang sepeda motor dan cover buku Senin sore Ludes terbakar. Pemadam kebakaran menduga kebakaran terjadi karena pecahnya lampu yang kemudian menimbulkan percikan api. Api dijinakan satu jam kemudian setelah empat unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Proses pemadaman juga berdampak kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia